Intro Assalamualaikum pemirsa Berjumpa kembali di channel youtube Dapur Diza Hari ini saya mau membuat Bola-bola daging Nah disini sudah saya sediakan Bahan-bahannya Ada 300 gram daging sapi Yang sudah saya cincang halus Satu buah bawang bombay Yang sudah dicincang Ini ada tepung roti Merica bubuk Satu butir telur Kaldu jamur Nanti bisa pakai kaldu sapi juga boleh ya Garam Dan tepung tapioca Pertama kita masukkan cincangan daging Kedalam wadah yang lebih besar Kemudian kita campur dengan Bahan bombay Tepung roti Garam Kaldu Merica bubuk Dan telur Terakhir Tepung tapioca Ini semua bahan Sudah kita campur menjadi satu Kita aduk rata Sebaiknya kita aduk Dengan tangan saja ya Supaya lebih rata Ini tangannya sudah bersih ya Nah ini sudah rata Sekarang kita bentuk Bola-bola ya Kita ambil sedikit adonan Lalu kita bulatkan ya Seperti ini Kita ulangi sekali lagi Kita ulangi sekali lagi Nah ini kita bulatkan Sampai semua adonan habis ya Oke pemirsa Bola-bola dagingnya sudah kita bentuk semuanya Sekarang tinggal kita kukus ya Nah ini tadi sudah saya siapkan kukusannya terlebih dahulu Supaya lebih panas Ini sudah panas ya pemirsa Kita masukkan bola-bolanya Ini kita kukus kurang lebih 10 menit Jangan terlalu lama ya Pemirsa ini sudah 10 menit Kita matikan dulu kompornya Seperti ini ya tampilannya Ini kita diamkan dulu Sampai dingin Baru nanti kita goreng Dan kita campur dengan saus barbecue-nya Selanjutnya kita siapkan wajan Dan kita kasih minyak goreng Kemudian kita tambahin margarin Supaya nanti rasanya lebih enak ya Kita nyalakan kompornya Kita tunggu sampai margarinnya meleleh Baru bisa kita goreng bola-bola dagingnya ya Ini minyaknya sudah panas Kita masukkan bola-bola dagingnya Bola-bola dagingnya ini kita goreng Sekedar kecoklatan saja ya pemirsa Karena ini sudah matang Sudah kita kukus tadi ya Nah ini sekiranya sudah kecoklatan Bisa kita balik seperti ini Sebenarnya bola-bola dagingnya yang tadi Tanpa dikukus pun juga bisa ya pemirsa Langsung digoreng seperti ini saja Tapi saya lebih suka dikukus dulu Supaya lebih matang Nah ini sudah kecoklatan ya Kita tunggu sebentar lagi Sampai sisi bawahnya coklatan Ini sudah matang Kita angkat dan tiriskan Oke pemirsa Bola-bola dagingnya ini sudah matang Dimakan seperti ini saja sudah enak ya Kalau saya lebih suka Saya tuangin dengan saus barbecue Disini sudah saya sediakan Ada saus barbecue Kemudian saus tomat Air secukupnya Nanti kita pakai bawang bombay Yang sudah dipotong-potong Bawang putih yang sudah dicincang Kemudian masako atau kaldu sapi Terus ini ada lada Satu sendok makan margarin Garam secukupnya Dan minyak wijen Sekarang kita bikin sausnya ya Disini saya siapkan teflon atau wajan Kita masukkan margarin Kita tunggu sampai margarinnya meleleh Ini sudah meleleh Kita masukkan bawang putih cincang Kita tumis dulu sampai aromanya harum Ini sudah harum Kita masukkan bawang bombay Kita tumis sampai bawang bombay Baru kita masukkan bahan yang lain Nah ini sudah layu bawang bombay Kita masukkan saus barbecue Kita aduk lagi Lalu saus tomat Kita kasih sedikit air ya Nah selanjutnya kita masukkan ladaku Atau merica bubuk secukupnya Kemudian kita kasih kaldu sapi Yang bubuk ya Cukupnya Garam secukupnya Lalu kita kasih minyak wijen Cukupnya ya Jika sekiranya ini terlalu kental Bisa kita tambahin sedikit air lagi ya Baunya harum banget pemirsa Ini saya kira sudah cukup Ini sudah mendidih Kita matikan dulu kompornya Dan siap dituangkan ke meatballnya Oke pemirsa Ini dia bola-bola daging sapinya Sudah siap dinikmati Ini rasanya enak banget Lembut dan saus barbequenya yang mantap ya Jadi gak sulit bikin bola-bola daging ala pizza heart Silahkan coba di rumah ya Jika Anda suka video ini Silahkan like dan share resepnya ke teman-teman Anda Silahkan subscribe channel Dapur Diza Untuk update resep masakan Dan setelah menonton video ini Bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi resep yang bermanfaat buat Anda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton